screen kelihatan ya kelihatan ya kelihatan enggak saya screen kelihatan enggak kelihatan enggak kelihatan enggak kelihatan enggak terima kasih Ibu Nisa dan Ibu-Ibu bapak-bapak dosen di UMS dan juga teman-teman semua saya pikir ya karena saya diminta untuk bagaimana bercerita tentang simetri sedikit kemudian bagaimana kita di Petronas mengaplikasikan simetri dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan di industri sehari-hari lebih kurang seperti itu ya jadi yang saya inginkan adalah saya cuma sharing aja disini kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan aja ya enggak perlu enggak perlu nunggu-nunggu sampai akhir kalau enggak tulis di chat atau dikasih tulis aja ke selembar kertas gitu nanti selalu ditanyakan jadi saya cuma punya tiga bagian cerita tapi saya pikir yang saya enggak akan enggak akan bercerita semuanya kita akan pilih-pilih aja yang mana pertama saya akan cerita tentang proses simulasi proses simulasi yang saya tahu sampai saat ini dan juga tren sekarang dan ke depannya mungkin ya proses simulasi dan tren sekarang dan ke depannya yang saya tahu kemudian kita sentuh sedikit tentang simetri-simetri itu apa sih sebenarnya karena kalau di Indonesia kayaknya enggak enggak terlalu umum simetri ini dan yang terakhir adalah beberapa contoh aplikasi industri beberapa contoh aplikasi industri yang saya yang saya telah kerjakan nah contoh aplikasi industri yang telah saya kerjakan ini enggak hanya menyangkut simetri tapi dia menyangkut bagaimana kita melapikan mengaplikasikan simulasi proses atau proses simulation dalam menyelesaikan pemasalahan di pabrik atau di chemical engineering secara keseluruhan dan sepanjang saya bekerja dari 2065 sampai lah sekarang ini saya telah menggunakan kayak Aspen Plus kemudian HySys kemudian Icon atau BMB Sim yang sekarang juga simetri jadi setidaknya saya udah pakai tiga software yang berbeda dua dari Aspen Tech Aspen Plus dan Aspen HySys kemudian satu lagi dari simetri yang sekarang dimiliki oleh Slumber J Slumber J atau Slumber J kayaknya Slumber J Slumber J atau Slumber J nah proses simulation dan brand sekarang ini saya ada video saya ada video tapi saya gak tahu saya perlu gak ya videonya cuma proses simulation ini apa sih sebenarnya kita ikut aja lah ya nonton lah ya sebentar ya 10-15 menit mungkin pada sekarang gak suaranya oke 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 here we go here we go how do I do this come on baby Mr. McQueen Cruz thank you for the old man training as crazy as it was but I'm warmed up enough and now I need you to launch this thing Mr. McQueen wait until you can handle it please there are no shortcuts okay we'll just see about that alright my star racer is on the simulator why yes I am well let's see you take it out for a spin right away Mr. Sterling owner of the company please 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 there's feedback there's feedback there's feedback there's feedback here this is what I'm talking about whoa didn't know about those prepare to race what did it say is it talking I don't see the flag what do I do go go oh oh that's sensitive you have hit a wall shouldn't be this hard should it you have hit a wall you're fighting the simulator just race like you always do you have hit a wall there can't be this many walls on a regular track you have been passed by Jackson Storm wait Storm's in here? for motivation Storm races at 2.07 pick it up Mr. McQueen I'm trying you have hit a wall Mr. McQueen come down from there and we'll work you up to this I am fine Cruz I can do it okay whoa 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 you have jumped a barrier you have maimed two vehicles you have destroyed a drinking fountain you have disabled an ambulance you are on fire danger danger you are going the wrong way look out look out turn it off turn it off get these things off of me you have crashed you have crashed you have crashed are you alright? you have crashed I have crashed kurang lebih seperti 12 proses simulasi ya jadi intinya adalah proses simulasi ini adalah bagaimana kita menyederhanakan jadi proses modeling dan simulasi ini kita menyederhanakan menyederhanakan realita menyederhanakan realita sehingga kita bisa apa namanya bisa mengerti apa-apa aja apa namanya poin-poin penting yang bisa kita dapatkan yang kemudian kita aplikasikan di ke dalam realita tersebut jadi kalau kita pergi ke pabrik kalau kita pergi ke pabrik kita kan gak bisa sembarangan buka kauf ini menaikkan temperatur sana buka fuel sana sini jadi kita buat modelnya terlebih dahulu dan kemudian dari model ini bahwa kita lakukan kayak semacam analisis sensitivitas atau sensitivity analysis atau case study dimana kita variasikan satu variable kemudian kita lihat apa efeknya terhadap variable lainnya itu salah satu contohnya lah yang bisa kita yang bisa kita buat jadi proses simulasi software proses simulasi yang biasa kita kenal adalah ya inilah simetri dari selam beje kemudian aspen tech kan ada aspen isis ada aspen plus kemudian ada pro2 dari aviva kemudian petrosim dari kbc ada gproms dari psi di uk imperial college kemudian ada mobatec yang ini mungkin gak terlalu terkenal tapi ini punya temen saya di belanda kemudian kita punya unisim juga dari honeywell yang semua ini ini adalah komersial software ada yang mahal ada yang begitu gemurah yang dua ini di w sim dengan coco di w sim dengan coco ini dia free ini open source jadi kalau temen-temen google dua ini bisa langsung di install dan dipakai ini free ya free open source kalau yang lain ini berbayar model semua model semua model pada dasarnya adalah salah karena ini adalah penyederhanaan dari reanta tapi yang ingin kita lihat dari model itu adalah trend kita mau lihat akibat sebab akibat antara X dan Y jadi apa namanya begitu kita dapatkan informasi-informasi tadi itu hubungan antara X dan Y hubungan antara trend-trendnya nah begitu kita dapatkan informasi tersebut nah itulah yang membuat itu yang membuat model itu berguna ya membuat model tersebut berguna tapi nilai absolut itu sendiri kemungkinan besar bisa berbeda jadi bagaimana untuk apa kita buat proses simulasi untuk proses simulasi kalau di lapangan di lapangan kita buat proses simulasi nomor satu yang paling sering dan paling mudah dibuat adalah untuk buat mass energy balance atau neraca masa neraca masa energi neraca masa energi nah dari neraca masa energi ini kita design equipmentnya jadi kita design lah vessel berapa besar diameternya berapa tingginya kemudian kita design lah pompa berapa watt yang diperlukan berapa NPSH required yang diperlukan atau available yang ada kemudian kalau kita design heat exchanger berapa duty nya dengan U value dengan operasi transfer coefficient tertentu berapa luas area si heat exchanger tersebut kemudian kita install reacor berapa panjangnya berapa diameternya dan demikian seterusnya ya kalau di station column kita install berapa diameternya tergantung kapasitasnya kemudian berapa jumlah tray nya apakah fully content atau enggak nah semua itu kita simulasikan kita hitung neraca masa energinya dengan proses simulasi ini software proses simulasi yang dari apa namanya data stream tadi ini kita gunakan untuk mendesain atau mensizing sizing unit operasi oke yang paling sering dan paling mudah dikerjakan nah yang kedua adalah begitu kita punya model ini begitu kita punya model ini kalau kita punya model ini begitu kita letak sebenarnya kita kan ada parameter-parameter yang kita enggak tahu yang kita asumsikan contohnya falling factor kemudian contohnya juga overall transfer coefficient nah falling-falling apa namanya parameter-parameter yang kita asumsikan ini bisa kita ubah sedemikian rupa sehingga perhitungan neraca masa energinya ini menjadi mendekati nilai nilai yang sebenarnya di lapangan nah jadi begitu nilai begitu model ini sudah di tune istilahnya di tune supaya dia mendekati nilai sebenarnya di lapangan nah kita bisa menggunakan model ini untuk ya mencari apa-apa ke penyebab masalah ke penyebab masalah mungkin kapasitasnya terlalu besar atau kapasitasnya terlalu kecil nanti kita koninkan dengan performance curve dan perolah kelihatan itu nomor dua jadi ini sedikit satu step lebih tinggi daripada yang nomor satu kemudian yang ini yang ketiga ini juga untuk karena sekarang ini pabrik sudah jalan kita sudah match atau kita sudah tune proses model itu sesuai dengan yang sedikit sedekat mungkin dengan di lapangan nah kita bisa lakukan tadi itu saya bilang analisis sensitivitas atau proses optimisasi untuk meningkatkan kinerja dari pabrik atau proses yang sedang kita evaluasi nah ini ada satu step lagi yang lebih satu step lagi di atas di atas yang dua ini nah kemudian biasanya juga untuk analisis proses safety atau proses kontrol nah dimana kita punya sistem kontrol yang berbeda atau unitnya sudah berbeda nah ini kita bisa lakukan yang kita sebut sebagai simulasi dinamik simulasi dinamik simulasi dinamik simulasi dinamik ini simulasi keadaan tak tunak atau saya bahas ini tapi dia transient unsteady unsteady state atau dia dynamic ya jadi kalau kita punya pertanyaan kayak pertanyaan yang apa namanya yang berhubung dengan waktu kayak seperti misalnya kapankah kapankah kayak misalnya kapankah kita bisa terjadi katakan relief atau kapankah gas tersebut sampai nah kayak gini pertanyaan-pertanyaan seperti ini pertanyaan tentang kapan pertanyaan tentang apakah bisa dicapai segala macam itu itu terkait dengan simulasi dinamik gak bisa dikerjakan atau diselesaikan dengan simulasi state-state yang biasa kita lihat nah simulasi dinamik ini untuk pengalaman saya pengalaman saya pengalaman saya di baik di Indonesia industri Indonesia industri Malaysia dan juga universitas di Indonesia dan universitas di Malaysia simulasi dinamik ini gak terlalu banyak ditekankan di S1 dan juga gak terlalu banyak ditekankan di S2 kecuali kalau S2 atau S3 itu mengambil subjek kontrol nah jadi memang sangat disayangkan karena teknologi tentang proses simulasi dalam dinamik ini sangat membantu sekali sangat membantu sekali dalam memahami mata kuliah proses kontrol mata kuliah proses kontrol tapi kalau di Amerika di Amerika dari teman saya yang sekolah di sana dia bilang memang dari S1 mereka udah di hadapkan pada proses simulasi baik steady state maupun dinamik jadi ketika mereka belajar proses kontrol atau pengendalian proses ataupun namanya seperti itu mereka udah menggunakan proses simulasi software proses simulasi ini untuk melakukan analisis kontrol jadi mereka gak pakai lagi yang namanya simuling matlab segala macam itu mereka gak pakai lagi karena memang gak ada gunanya juga di lapangan kita gak pakai gitu kemudian yang yang setelah dari ini yang lebih advance lagi adalah melakukan tekno-economic analysis atau bahkan juga ada metri P jadi untuk konsep sustainability sustainability adalah people planet profit people termasuknya safety planet adalah environmentally friendly kemudian profit adalah profit untuk kalau kita punya 2 proses yang berbeda atau yang berkompetisi satu sama lain kita punya 2 rute proses kita punya 2 atau lebih katalistik sistem nah kayak gini ini kita bisa design prosesnya design prosesnya ya dan ini lebih ke ini lebih ke upstream lagi jadi ke upstream maksud saya dari engineering engineering ini ada EPC kemudian kita buat bangun pabrik kemudian pabrik itu beroperasi nah selama pabrik itu beroperasi itu kita biasanya buat situasi dinamiknya karena kita udah tahu kuatnya kemudian kalau kita tarik ke belakang pabrik yang beroperasi kita engineering kita bangun pabriknya kemudian kita engineeringkan nah sebelum engineering ini ada namanya fase kayak basic engineering kemudian fase R&D nah di fase R&D ini lay sensor itu akan bilang aku dia akan melakukan beberapa banyak simulasi atau modeling untuk memutuskan proses mana yang akan mereka bangun proses mana yang akan mereka bangun rute chemical mana yang mereka akan bangun ke depannya nah itu semua itu memerlukan skill di bidang proses simulasi dan teknologi ekonomik analisis atau bahkan sekarang ini 3P tadi yang saya sebut bersamaan dengan itu kalau kita udah membuat teknologi ekonomik analisisnya kita bisa membantu dalam arah research berikutnya jadi katakanlah satu sistem katalitik tertentu dia perlu reaktor yang bertekanan tinggi dan bertekanan tinggi contoh ya kemudian ternyata karena sistem reaksi tersebut perlu tekanan dan tempat yang tinggi dia jadi mahal nah kalau dia jadi mahal tentunya costnya akan besar kan capex yang akan besar mungkin juga opexnya jadi salah satu research direction yang kita bisa ambil secara cepat adalah ada nggak sistem operasi lain yang membuat dimana kita bisa tetap bekerja tapi tempatnya lebih rendah atau tekanan lebih rendah nah ini adalah arah research yang kita bisa lakukan di fase fase research berikutnya ini salah satu contohnya atau juga mungkin yang lainnya adalah proses pemisahannya kadang-kadang kan katalitik sistem ini dia selectivity nya konversinya tinggi tapi selectivity rendah tapi kalau kita membuat konversinya rendah selectivity tinggi tentunya recycle itu akan besar nah kalau recycle itu akan besar apa namanya proses pemisahannya itu mungkin besar juga kan nanti si ininya si kolomnya unit operasinya itu nah ada nggak unit operasi lain yang bisa memisahkan benda yang sama tapi lebih murah nah kurang lebih seperti itu itu adalah contoh-contoh bagaimana proses simulasi ini bisa dibuat untuk membantu apa yang harus dikerjakan dalam fase research berikutnya ya jadi ini lebih ini kalau dilihat secara tingkat kompleksitas ini memang ini saya ukur memang tergantung kompleksitas lah ini jadi ini yang paling susah nah karena untuk yang paling disini kita harus tahu proses itu seperti apa kita harus tahu kita harus berdiskusi dengan banyak orang ya bagian orang mekanikal orang kimia yang paling penting kemudian orang-orang yang operasi dan mentalisnya karena mereka tahu semua informasi ini nah yang ini adalah yang evaluasi modifikasi atau dipotonek ini lebih ke lebih ke nomor satu sebenarnya tapi yang paling penting yang paling saya temukan ada banyak lain ya tapi ini yang ini yang saya pernah kerjakan ini yang pernah saya kerjakan dan ada banyak lainnya yang mungkin saya nggak tahu pastinya saya juga nggak tahu dan yang terakhir adalah tipsnya adalah kalau teman-teman semua nanti bekerja tanpa perlu disuruh sama bos dan yang penting nggak perlu disuruh sama bos tanpa perlu disuruh sama bos buat aja buat aja hitungnya sendiri mass energy balance dari pabrik masing-masing nanti bekerja cari datanya buat mass energy balance yang nomor satu gunanya adalah nomor satu kita ngerti proses kita nah jadi begitu ada masalah kita bisa mengatasinya ya yang kedua adalah kita melakukan proses kesimpulan karena begitu kita buat mass energy balance ini di pabrik kita masing-masing dan saya garansi garansi ya kalau kita ada buat mass energy balance di pabrik masing-masing dan saya garansi pasti ketemu masalah pasti ketemu masalah nah masalah ini ya kita jadi teman-teman semua bisa coba selesaikan lakukan semua analisis sensitivity analysis post optimization design changes segala macam itu kemudian rekomendasikan ke bos jadi bos saya lihat ini saya buat mass balance nya nah begitu kamu bilang kamu buat mass balance nya bosmu udah impressed dia bilang oke lah berarti kamu ini you are something kemudian kamu tunjukkan kita punya masalah disini 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 katakan ya terlalu banyak waste atau tertinggi konsumsi energinya terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak material dan sebagiannya terus kamu bilang kalau kita tukar ini disini kita turunkan tempatunya kita naikkan tururnya segala macam kita bisa menyelesaikan kemasalahannya atau kita bisa memberikan keuntungan segala macamnya nah itu begitu kamu di begitu teman-teman semua nanti bisa buat seperti itu udah langsung diangkat jadi manager udah ngerti proses ini ini apa yang pernah saya lakukan dan juga secara tipikal apa gunanya proses simulasi ini adalah saat ini merupakan kayak semacam state of the art state of the art proses simulasi nah tren berikutnya tren berikutnya yang tersebut sebagai hybrid modeling dalam dunia akademik atau dunia research hybrid modeling ini bukan hal yang baru hybrid modeling ini udah ada sejak tahun 90-an enggak nih tahun 90-an jadi tahun 90-an itu begitu muncul begitu muncul konsep tentang neural network begitu muncul konsep tentang neural network mungkin enggak tahu saya teman-teman yang di tanya kimia belajar tentang neural network atau enggak tapi in any case kalau di teman-teman sekolah lagi belajar lebih banyak akan ketemu dengan konsep neural network ini biasanya dipakai di proses kontrol juga udah diaplikasikan tahun 90-an untuk di dalam dunia research jadi kenapa kita perlu model ini kan kita model kita kan udah model meraca masa energi model termodinamik yang disini kan model termodinamik model meraca masa energi ini model ini model apa namanya model neural network ini kita gunakan untuk kalau kita enggak ngerti kalau kita enggak ngerti apa hubungan antara X atau dengan Y kalau kita enggak ngerti atau proses itu sendiri terlalu complicated ya terlalu complicated jadi banyak penggunaan yang enggak bisa dilakukan jadi terlalu susah untuk untuk diukur atau gimana kita buat kayak semacam regresi nah regresi ini bisa dilakukan regresi linear biasa regresi multilinear regresi non-linear atau bahkan neural network seperti ini nah menggabungkan antara model neural network atau regresi ini dengan model first principle yang udah kita tahu model first principle ini model first principle ini maksudnya model meraca masa biaya energi biasa model termodinamik ya model transport fenomena itu model first principle kalau kita gabungkan yang kedua ini regresi atau neural network dengan first principle kita gabungkan dalam satu flowship itu namanya hybrid modeling itu namanya hybrid modeling jadi meskipun realisasinya sudah dimulai sejak tahun 90-an tapi aplikasinya di industri aplikasi yang di industri itu baru tahun sekarang ini tahun 2021 ya kita tahu dari Aspen Tech dia udah rilis namanya industrial AI jadi mereka punya hybrid modeling dan untuk simetri mereka udah punya juga namanya hybrid modeling juga di tahun 2021 2021 jadi konsepnya kurang lebih seperti ini kalau kita punya data kita punya data eksperimen historical segala macam kita bisa gunakan data itu untuk buat proses simulation model kemudian kita ambillah buat laksipun keputusan kemudian atau atau dari data yang sama kita buat machine learning modelsnya jadi machine learning models ini adalah counterpart apa namanya minta counterpart lah dari proses simulasi model ini jadi mereka juga bisa saling bertukar informasi kalau kita tahu following factor u value efficiency dan segala macamnya disajikan input kepada machine learning model atau sebaliknya dari machine learning model ini kita bisa buat regresi dan hasil regresi ini kita bisa kasihkan ke model proses simulasi yang biasa oke nah ini contohnya simetri lagi nih versi 2021.2 saya gak tahu kalau yang di WMS yang mereka kasih yang Mas Guntur nih kasih apakah versi yang 2021.2 ini atau enggak tapi di versi inilah dimana kita bisa menggunakan reduce order model kayak gini untuk FCC kita kenal utilization bed atau seperti ini hybrid modeling jadi ini semua ini semua berdasarkan thermodynamic dan ini adalah hybrid modeling nah ini nanti saya tunjukkan contohnya ya begitu Tiko kita bahas tentang artificial intelligence di teknikimia saya akan tunjukkan contohnya tapi ini untuk menunjukkan kalau hybrid modeling dalam simetri ini telah di di launch atau dikeluarkan versi 2021.2 oke sampai sekarang ada pertanyaan gak? karena saya akan pergi ke simetri-simetri ini apa sih sebenarnya? ada pertanyaan gak? jelas atau enggak? kalau gak jelas belum 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 ada silahkan tanyakan aja ya jangan malu-malu ya malu-malu ini lapar nah simetri against the world so apa sih simetri ini? nah simetri ini simetri adalah saya udah share tadi saya ulang balik kalau teman-teman tahu namanya Hysys Aspen Hysys Hysys itu punya company yang bernama Hyprotech nah Hyprotech ini adalah spin-off company dari University of Calgary di Kanada ya University of Calgary dia punya spin-off namanya Hyprotech Hyprotech ini buat Hysys Hysys ini kemudian yang dibeli sama Aspen Tech oke itu tadi ya nah orang yang sana orang Calgary itu orang Calgary tadi itu dan begitu mereka dibeli begitu si Hysys ini dibeli sama Aspen Tech mereka buat software lain ya bekerja sama dengan Petronas jadi Petronas hasil duit mereka buat software lain nah software-nya ini namanya VMG SIM VMG SIM nama software-nya company-nya itu perusahaannya itu namanya VMG nama perusahaannya itu VMG software-nya itu dia buat VMG SIM namanya jadi VMG SIM ini lah jadi dari company ini sorry dari company ini VMG ini mereka punya 2 software yang sama identik ya satu namanya VMG SIM yang dijual ke Amerika Utara dan juga di Jepang segala macamnya dan satu lagi software namanya Icon nah software Icon inilah yang digunakan di Petronas sejak tahun 2004-2005 2004-2005 itu jadi beberapa tahun setelah Hysys dijual ke Aspen Tech beberapa tahun setelah Hysys dijual ke Aspen Tech mereka buat software baru nah si Icon dan VMG SIM nah tahun 2018 VMG ini dibeli sama Sambo J nah diubahlah nama dia menjadi Symetry tahun 2019 2020 saya lupa tapi sekitar tahun segitu diubahlah si VMG SIM ini menjadi nama Symetry Icon tadi pun diubah nama dia menjadi Icon Symetry ya Symetry lah ya jadi mereka punya orang yang sana founding fathers dengan Hysys atau Hipotek jadi kalau teman-teman udah biasa atau kita di Indonesia biasa menggunakan Hysys begitu menggunakan Symetry yang gak ada bedanya sama aja cuma Symetry ini menggunakan Visio nah jadi dia secara gambar secara grafik dia jauh lebih cantik daripada dengan Hysys dia jauh lebih cantik daripada dengan Hysys karena emang dia gambar Visio jadi kalau teman-teman buat dia di Visio kemudian di print sebagai sebagai proses flow diagram itu jauh lebih jauh lebih bagus daripada dibandingkan dengan flow sheet yang dibuat di Hysys ini tadi saya sebut dia berada di bawah Slumber J Slumber J atau Slumber C SLB jadi dia udah di streamline maksudnya dia udah terkoneksi atau bisa berkomunikasi dengan software-software Slumber J lainnya nah jadi kalau company-company udah yang company-company pusat-pusat yang bekerja di upstream mereka udah tahu kayak misalnya Olga kemudian PipeSIM nah ini software-software ini udah bisa sekarang dikomunikasi atau berkomunikasi dengan Symetry jadi kalau iklannya Slumber J itu dia bisa memodelkan dari dalam bumi ya untuk reservoir itu dalam bumi kemudian pipa pipa dari reservoir itu ke surface facility di atas laut atau kalau nggak di atas laut di onshore kemudian dari onshore ini mereka buat pabrik dengan menggunakan Symetry nah kemudian dari pabrik ini itu ada flare nah flare ini dengan menggunakan flare flare system nah jadi dari dalam bumi perpipaannya di dalam bumi itu ada eclipse namanya punya Slumber J juga di dalam bumi perpipaannya ke offshore atau production facilities dengan menggunakan Symetry kemudian kita flare jadi mereka udah punya end-to-end end-to-end produk oil and gas industry ya kemudian yang saya lihat adalah dibandingkan dengan high seas Symetry ini punya banyak thermodynamic model jadi tanpa sadar sebenarnya ada banyak ada banyak software yang menggunakan model thermodynamic yang dikembangkan oleh grup research dari Calgary ini namanya VMG Thermo VMG Thermo jadi kalau teman-teman google VMG Thermo akan kelihatan lah jadi banyak software-software itu menggunakan VMG Thermo nih high seas ini dia software yang termodynamic model yang terbatas jadi jadi VMG ini atau Symetry ini dia punya model thermodynamic yang jauh lebih banyak banyak pilihannya dan juga terus dikembangkan setahu saya ya tapi dia gak se-flexible Aspenplus Aspenplus ini kita bisa sukati kita jadi kita bisa tukar Kij nya kita bisa tukar interaction parameters nya kita tukar semuanya itu lebih flexible dibandingkan Symetry ya di Symetry kita bisa juga tukar tapi gak se-flexible di Aspenplus tapi jauh lebih banyak dan lebih flexible dibandingkan dengan high seas kalau lebih seperti ini ini pengalaman saya ya kenapa saya tahu karena saya sudah menggunakan high seas menggunakan Aspenplus dan juga menggunakan Symetry jadi saya bisa membandingkan berdasarkan pengetahuan saya pada saat ini ya tentunya disclaimer nya adalah semua ini yang saya ceritakan berdasarkan pengetahuan saya pada saat ini besok mungkin saya tahu lebih banyak ya mungkin cerita ini bisa berbeda gitu nah kemudian ada untuk proses optimization proses optimization Symetry ini punya lebih banyak solver dibandingkan ISIS dan Aspenplus Aspentech ya itu lah jadi dibandingkan Aspentech produk ini Symetry ini dia punya lebih banyak opsi untuk solver optimization nah proses optimization sendiri kita di Indonesia atau di Asia Tenggara ini gak terlalu banyak ditekankan atau mungkin gak ada ditekankan jadi mungkin teman-teman bertanya apa sih proses optimization ini nah itu nanti kita buat klas terpisah ya terlalu banyak klas terpisah ya tapi sekarang percaya sama saya ada banyak solver dan menurut saya ini penting sama saya ya kemudian yang terakhir adalah yang terakhir adalah yang saya katakan 2021 itu dia punya machine learning based model jadi kita bisa buat machine learning based model kemudian kita bisa deploy dalam Symetry ini jadi untuk sistem-sistem yang punya banyak recycle sistem-sistem yang memang yang susah kan untuk converge nah kita bisa menggunak kita bisa mengubah sistem ini menjadi neural network model atau machine learning model dan machine learning model ini bisa cepat sekali karena ini kan dia cuma perhitungan biasa bisa cepat sekali di converge nah jadi untuk untuk apa namanya untuk quick decision making kalau orang pengen tahu cepat kita bisa menggunakan fitur machine learning model ini dibandingkan dengan first principle karena first principle ini dia ada banyak perhitungannya kan perhitungan termokan perhitungan apa namanya ya max balance segala macemnya dan banyak lagi di detail lainnya jadi kalau saya apa namanya ringkaskan ringkaskan Symetry sebagai tool yang saya suka dan saya tidak suka yang saya suka dan saya tidak yang saya suka dan tidak suka itu bukan berarti orang lain juga suka dan tidak suka ya itu lainnya jadi ini yang saya suka terserah orang lain suka atau enggak saya enggak peduli yang penting yang penting ini yang paling saya suka ini apa yang saya enggak suka nah kalau orang lain suka apa yang enggak suka ya terus itu berusaha dia jadi yang saya suka yang saya suka adalah dia moda termodinamiknya itu yang saya bilang tadi moda termodinamiknya itu terus ditambahkan jadi memang terus di upgrade dan kita juga bisa fine tune sedikit-sedikit ya kemudian dia based in visio jadi ini kalau teman-teman punya banyak-banyak flow sheet yang saling berkaitan katakanlah ya katakanlah ambil contoh misalnya metanosintesis metanosintesis ini ada classification unit ada purification unit ada metanosintesis nah masing-masing unit ini sendiri dia ada banyak unit operasinya nah jadi kalau kita pengen secara overview kita buat dalam blok-blok-blok blok-blok seperti itu ini lebih mudah di simetri ini dibandingkan dengan S1 plus atau S1 plus yang menggunakan hirarki atau high-sys yang menggunakan sub flow sheet dia lebih mudah cara mainnya ya kalau menurut saya nah kemudian dia juga punya open platform untuk buat machine learning model jadi machine learning model ini kita bisa buat di mana-mana aja kita bisa buat di python kita bisa buat di R kita bisa buat di azios kita bisa buat di mana-mana teknologi sekarang ya ini semua bagian dari artificial intelligence in chemical engineering jadi ini memang belum ada kurikulumnya di banyak kampus di dunia ini tapi saya ucapkan aja karena ini kan di record ya saya ucapkan aja saya udah menyampaikannya in any case jadi kita bisa buat model itu di mana-mana aja kemudian kita deploy dalam simetri ini maksudnya open platform itu dan ini berbeda dari high-sys tadi atau aspen tech jadi aspen tech itu modelnya itu cuma bisa dibuat dalam impairment mereka dan juga cuma bisa di deploy dalam impairment mereka bentar kalau yang ini kita bisa buat dari luar kita deploy di simetri dan juga kita bisa deploy di mana-mana aja karena memang itu open platform kemudian juga dia robust neural network deployment jadi kita memang bisa mudah deploynya nah kalau high-sys tadi ada kasus yang saya nggak bisa atau dia ada bugnya disitu jadi karena dia ada bug jadi saya nggak suka makanya saya lebih suka ini ada bugnya dan juga belum di solve bug itu ya nggak tahu sampai kapan belum di solve kemudian yang terakhir yang ini adalah dia ada convergence window untuk prioritizing recycle dia kok kita punya recycle 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 kita bisa kontrol recycle mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu nah ini ada di di simetri di high-sys dia nggak ada di aspen plus dia ada di aspen plus dia ada tapi ya di aspen plus dia ada kemudian user interface nya itu kalau teman-teman lihat dia relatif lebih saya bilang dia lebih bersih lebih bersih lebih straightforward dibandingkan dengan yang lainnya karena yang lain itu banyak tab dalam tab dalam tab maaf saya susah kemudian ini berhubungan dengan yang tadi nomor 2 ini jadi dalam satu file itu kita bisa punya file dynamic simulation file steady state simulation file clear kemudian file pipe network solver segala macamnya nih sementara kalau yang di software lain kan nggak bisa jadi satu file itu ya kalau nggak file steady state ya file dynamic cuma itu aja tapi kalau ini dia bisa saling terkait kemudian ada seperti yang disebut ada banyak solver untuk optimisasi kemudian ada banyak opsi untuk pressure drop correlations kemudian kinetics nya itu bisa dikonfigurasi secara mudah ya nah dan ini body isis dia nggak ada aspen plus dia rasanya ada tapi saya udah lama nggak pakai rasanya ada tapi ya lebih mudah disini di kinetics disini nanti saya tunjukkan kalau memang waktunya sempat apa yang saya nggak ini ada banyak lain yang saya mungkin lupa tapi apa yang nggak saya suka ini yang yang biasa saya temui ini customizing meskipun ini mudah di update dan juga mudah di customize tapi saya lebih suka customization itu akses plus thermodynamic model kan yang kedua adalah dia nggak ada shortcut distillation unit ini Pak Hamid udah tanya sama saya yang saya bilang memang nggak ada shortcut distillation unit dia ada sebagai unit extension unit extension itu misalnya kalau teman-teman tahu yang namanya aspen custom modeler jadi kita buat unit operasi sendiri kita code sendiri nah itu unit extension unit operation jadi kita harus kita perlu mengaktifasikannya model itu atau code itu udah ada tapi kita harus aktifasi itu sendirinya berhubungan dengan nomor 3 juga jadi kita bisa buat model unit operasi sendiri saya udah buat tapi pembuatan unit operasi di simetri ini unit operasi ini nggak semudah kalau kita buat aspen di aspen custom modeler pengalaman saya ya jadi lebih mudah disini kemudian karena simetri ini sama seperti high-sys ya mereka lebih ditekankan pengembangannya lebih ditekankan kepada industri oil and gas industri oil and gas jadi bukan chemical basis bukan kimia jadi kalau industri kimia ini lebih susah dibandingkan industri oil and gas industri oil and gas ini mudah industri kimia ini lebih susah karena memang banyak interaksi antar komponen semuanya itu non ideal semuanya itu saling berinteraksi dan juga ada banyak isotrope ya jadi suatu ini adalah residue growth map untuk desain kolom distilasi kemudian tenere diagram azotrope finder semua ini nggak ada disini tapi dia ada di aspen plus nah jadi karena memang dia untuk oil and gas industri bukan chemical industry tapi kalau dia mau pindah ke chemical industry atau merambah ke dunia kimia mereka harus bangun ini kalau nggak ya susah kemudian ada extra cost kalau kita gunakan pipe network solver dia buat teman-teman punya sistem pipaan yang kompleks yang saling buat ring dalam ring nah itu kita kita cuma bisa membuatnya dalam part network solver dan ini bayar tambahan jadi dia nggak nggak dalam satu paket nah tambahan bayar juga dia punya banyak kayak semacam communication dengan third part itu yang kita juga harus bayar lah kayak OPC segala macam ini saya pikirnya juga sama dengan ISIS atau SBTek ya ini juga saya mau menemukan 2 tahun lalu dia pinch and SD ada bugnya jadi ya jadi saya nggak percaya dengan pinch and SD ada bugnya kemudian help file nya ini terkadang bukan terhadap memang dia dibandingkan help file dengan ISIS help file di Symmetri ini nggak detail atau kurang detail kurang detail jadi itu yang teman-teman yang memang atau banyak orang yang juga memang maksudnya ya pemahaman chemical itu kan dia nggak terlalu kuat jadinya kalau kita refer ke textbook terlalu banyak kan yang mana mau kita harus baca tapi kalau software ini kalau kita baca help file nya itu jauh lebih jauh lebih kena atau jauh lebih tepat lah dibandingkan dengan help file nya Symmetri ini bukan berarti nggak berguna dia berguna cuma kurang kurang nendang lah kurang apa namanya kurang mantap kan tapi in the end Verganaran pada akhirnya TOOLS adalah TOOLS 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 menentukan kita bisa berhasilan atau tidak TOOLS ini rusak jadi in the end what matters is not the gun it's always about the person behind the gun always about the person behind the gun some features some features saya pikir kalau teman-teman sudah mengikuti trainingnya dari Pak Hamid ini sudah semua sudah tahu jadi ini kita bisa melihat pemilihan thermodynamic model ada banyak, kemudian dari dia punya database default ada dari mist juga segala macam dia jelaskan lah core modelnya, kemudian mixing rule yang digunakan kemudian interaction parameters untuk masing-masing komponen yang kita akan gunakan kemudian juga untuk yang ini operasi biasanya dia punya kayak semacam satu window kayak gini untuk main data jadi kita bisa masukkan informasi yang penting disini dan setelah informasi penting ini terpenuhi atau degree of freedom yang terpenuhi dia akan terhitung outletnya hasilnya kemudian dia juga punya ini yang salah satu fiturnya yang saya suka juga sama juga seperti yang spreadsheet di AISIS atau AISIS dia punya proses kalkulator yang kita bisa customize untuk control panel bagi user interface jadi semua input-input parameters atau semua asumsi-asumsi yang kita letakkan dalam model kita bisa hubungkan atau kita bisa buat di proses kalkulator ini jadi kita gak perlu lagi klik-klik sama sini sebelum saya pergi ke contoh contoh contohnya ada banyak kita gak akan kita gak akan saya gak akan share semuanya contohnya ada banyak sampai saat ini ada ada yang mau ditanyakan enggak saya memang ngomong cepat ya rasanya atau enggak kalau saya rasanya ngomong lambat orang saya akan percepat tapi kalau saya ngomong udah terlalu cepat bilang karena saya gak sadar halo-halo ada yang mau bertanya dah bertanya enggak ada yang mau bertanya kan ya gimana gak ada gak kedengaran halo-halo semenang-semenang sini ngomong ini semenang-semenang ya dekat-dekat gak kedengaran dekat-dekat yaitu yang nggak dengar lah ada feedback segala macam lah kenapa kalau di di Asia itu di beberapa solver itu nggak ada yang dipakai maksudnya contoh solvernya itu apa aja gitu ulang lagi ulang lagi kedengaran nggak Pak? sekarang kedengaran iya iya jadi yang di kan ada beberapa solver yang di Asia itu kan nggak bisa dipakai itu kenapa ya Pak? jadi katanya di yang di smeter ini kan katanya ada beberapa solver di Asia itu nggak dipakai kan jadi itu kenapa? ada beberapa solver di Asia solver jadi kan Pak bilang tadi ada beberapa apa namanya ada beberapa feature lah ya kurang lebih seperti itu yang tidak banyak dipakai di Asia di slide slide nomor apa itu yang kedua apa yang ketiga gitu ada saya bilang feature yang tidak dipakai di Asia pastinya nggak ada pasti nggak ada ada kah? di slide mana dia? nah yang ini kan nah yang sebelumnya ya slide sebelumnya ya ini nah yang mau optimization solver itu itu mungkin Pak ini konfirmasi aja khawatirnya salah denger gitu loh ya khawatirnya salah denger jadi tadi apa namanya pertanyaannya tadi kan optimization solversnya itu apa namanya apakah tadi ya yang lebih banyak dipakai itu sebenarnya lebih banyak dipakai atau nggak ya kalau nggak salah lebih banyak dipakai saya pikir saya ngerti saya pikir saya ngerti pertanyaannya ya pertanyaannya adalah yang Asia-Asia tadi saya bilang process optimization di UMS sendiri ada nama kuliah proses optimisasi optimasi proses nah ada 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 kalau ada berarti bagus tapi banyak universitas nggak punya kalau ada berarti bagus banyak universitas yang nggak punya ya banyak universitas yang nggak punya mata kuliah proses optimisasi atau optimasi proses atau yang sejenisnya lah nah jadi kalau di mata kuliah proses optimasi ini kita kan belajar tentang solver kita belajar tentang bagaimana mendesain matematik optimization nah kita belajar bagaimana tapi dia nggak masuk Zul tapi dia nggak masuk optimasi dari mata kuliah sendiri itu nggak masuk dari mata kuliah spesial itu nggak ada jadi dimasuk dalam satu mata kuliah bahasannya gitu tapi sama lah jadi kalau kita kita belajar di mata kuliah itu kita kan belajar beberapa solver jadi dari solver ini ada banyak solver-solver yang masih dikembangkan sekarang ini juga tapi solver di solver-solver jaman dulu Hysys sama Aspenpas itu masih menggunakan solver-solver jaman dulu kayak misalnya Braden kayak misalnya untuk yang ini ya kayak misalnya apa lah nama solver-nya ini Nelder-Mid kayak misalnya dia punya box yang Isis nih kayak misalnya solver yang Newton-based kayak apa lah namanya nah jadi Powell ada juga Powell ada juga yang quadratic programming segala macam itu alah ada lah namanya itu cuma saya nggak ingat namanya itu tapi kalau yang simetri ini dia punya solver-solver lain yang nggak ada di Aspenpas atau Hysys contohnya misalnya interior point nah dia ada si simetri ini kemudian untuk yang optimisasi berdasarkan apa namanya yang stokastik optimization nah stokastik optimization seperti genetic algorithm seperti dia punya apa lah dia punya ini ya sedangnya jadi ada beberapa solver yang simetri ini punya dan solver ini adalah solver-solver terbaru untuk optimization untuk optimization ini jadi dia nih sementara kalau Hysys atau Aspentech itu dia nggak punya solver-solver terbaru ini nah itulah yang saya sebut di di more optimization solver jadi simetri ini punya banyak solver pilihan solver sementara yang lainnya nggak dan juga yang tadi Asia-Asia tadi berkaitan dengan sepengetahuan saya sependek pengetahuan saya lagi kuliah proses optimisasi ini nggak nggak banyak atau nggak banyak ada di universitas-universitas di Asia Tenggara yang saya tahu ya universitas-universitas Asia Tenggara yang saya tahu jadi pengetahuan tentang apa itu solver pengetahuan tentang kayak misalnya stokastik deterministic optimization itu nggak nggak jama dimiliki chemical engineers atau proses engineers di Asia Tenggara ini jadi kalau saya jelaskan tentang solver-solver tadi mungkin nggak terlalu apa namanya mungkin nggak terlalu masuk itu yang saya masuk tadi mis saya jelaskan tanya lainnya ada tanya lain nggak sebenarnya apa namanya kalau misalnya dilihat dari line of work di kerjaan itu simulasi ini mengambil berapa persen mensimulasikan ini kalau misalnya dengan yang ini tergantung tergantung industri tergantung departemen dimana kita bekerja dan juga tergantung negara dimana kita bekerja jadi saya ceritakan saya jadi kalau kita di Belanda sana jadi masing-masing semua proses engineer itu typically biasanya dia bisa buat model simulasi waktu saya di Belanda sana semua proses engineer itu biasanya mereka bisa buat proses simulasi biasanya memang adalah outlier sana tapi biasanya mereka bisa buat simulasi jadi waktu itu pekerjaan saya tergantung dari proyeknya jadi kalau proyek saya waktu itu tentang desain pabrik buat model simulasi ini cuma sebentar maksudnya yang kita perlukan adalah meraca masa energi kemudian kita design equipment segala macam nah designing equipment ini yang mengambil waktu lebih banyak daripada buat model jadi kalau kita bilang 10-20% itu mungkin waktu dibuat untuk model kemudian sebenarnya adalah untuk design tapi kalau misalnya proyek saya waktu itu adalah troubleshooting nah itu ngambil data itu sendiri pun udah lah banyak ngambil data itu sendiri kita pastikan data kita benar kita pastikan data kita memang masuk akal nah itu udah ngambil sekitar 40-50% dari waktu kita kemudian dari data ini kita buat model sekitar 10-20% waktu kita kemudian selebihnya adalah waktu diskusi dengan dengan orang pabrik nah itu sendiri nah tapi kalau yang di kalau yang di di Malaysia di sini di Petronas di Petron sana grup saya adalah grup process simulation optimization nah jadi memang grup ini main kerjanya itu aja tiap hari jadi kerja saya 100% waktu saya berhubungan dengan modeling dan simulasi tapi tergantung juga dengan proyek saya karena proyek saya sekarang ini adalah lebih ke proyek saya lebih ke sisi ke data analytics dan untuk machine learning jadi secara umum yang apa namanya saya banyak menganalisis data ambil data analisis data itu udah ngambil waktu sekitar 40-50-60% tergantung dari proyeknya kemudian dari situ kita buat modelnya nah itu yang tadi itu sekitar 20-30% waktu itu buat modelnya kemudian selebihnya adalah diskusi segala macam nah pun lagi seperti itu tapi untuk proyeknya misalnya saya harus modelkan LNG plan katakanlah nah itu memang 100% atau 80% adalah buat model LNG plan selebihnya kita minta data langsung dari kita minta data langsung dari siapa namanya nih orang pabrik nah tapi itu di grup saya ya di grup saya di Petronas nah somehow di Petronas ini selain orang-orang selain dari grup ini dia gak biasa buat model nah mereka gak bisa buat model gak ngerti saya kenapa tapi mungkin karena mereka gak dilatih seperti itu makanya saya bilang tadi dia berbeda di sini di Malaysia dengan di Belanda tadi seperti itu saya bilang sama teman-teman saya yang disini kalau di Belanda semua proses engineer itu bisa buat model kalau enggak dia gak akan lulus kuliah itu aja itu aja itu aja alasannya karena untuk lulus kuliah dia harus bisa buat model gak bisa ya gak lulus lah kalau gak lulus gak bisa kerja nah saya gak tahu kalau di Indonesia karena saya teruslah pengalaman kerja di Indonesia itu gak ada jadi apakah engineer Indonesia semuanya bisa buat model itu saya gak tahu dan juga seberapa banyak waktu yang dialokasikan untuk buat model dan simulasi ini saya juga gak tahu karena kalau kita buat tadi ya nah jadi kalau disini ya nah jadi selama kita gak berhubungan dengan project IPC nah kita gak akan kalau kita gak berhubungan dengan engineering kita gak punya gak buat design kita gak akan berhubungan dengan meraca masa energi disini kalau kita gak berhubungan dengan meraca masa energi disini berarti kita gak buat sesuatu dengan proses simulasi nah itu satu kemudian kalau kita memang gak punya project untuk menyelesaikan masalah di lapangan atau untuk meningkatkan kinerja nah itu kita kemungkinan besar kita gak akan menggunakan proses simulasi karena proses simulasi ini digunanya untuk membuat model sehingga dari model itu kita bisa buat apa namanya kita buat analisis sensibilitas kita buat improvement sedemikian sehingga kita tahu oh kalau kita tambahkan temperaturnya kita tambahkan projectnya atau kita kurangkan tekanannya hasilnya akan seperti ini nah kalau hasilnya seperti itu dan sesuai dengan apa yang kita inginkan kita akan buat langsung atau kita akan pergi ke proyek konstruksi atau proyek berikutnya nah jadi kalau kita memang gak berhubungan dengan ini ini dan ini lah semua yang apa yang saya tulis disini gak ada kita gak perlu buat proses simulasi ini yang pemahaman saya karena apa yang saya kerjakan dia selalu berputar dengan 1,2,3,4,5,6,7 7 poin ini ini kalau iseng 8 poin iseng nah sebenarnya dalam 7 poin ini kalau kita kerjaan kita sehari-hari di Indonesia itu gak ada hubungannya dengan 7 poin ini yang menurut pengetahuan saya memang proses simulasi ini gak ada gunanya jadi memang tergantung tadi tuh tergantung tempat kita bekerja perusahaannya tergantung depan-depan kita bekerja tergantung negara gimana kita bekerja saya pikir karena memang gunanya juga berbeda gak tau maksudnya sistem pendidikan yang berbeda itu juga berbeda ini kak apa namanya jelas kah atau enggak ya oke siap waktu kita tinggal 10 menit lagi mungkin bisa cerita satu sedikit nah yang mana mau contoh yang mana yang mana yang B proses equipment design proses equipment design nah ini kebetulan saya cuma ambil satu contoh aja tapi satu contohnya apa namanya apa namanya representasi dari semua yang tadi ceritakan itu lah jadi kalau kita berhubungan dengan IPC kita harus buat dulu neraca masa energi dan satu-satunya cara untuk buat neraca masa energi adalah kita buat ya simulasinya nih kita buat simulasinya di Excel atau di proses simulasi biasa nah dalam proses simulasi ini bisa Aspen Tech bisa Aspen Plus bisa Simetry bisa IC segala macamnya rotu segala macam bisa ya jadi jadi waktu itu ini satu contoh ya ini satu contoh ada banyak contoh lain cuma yang saya letak disini cuma satu jadi waktu itu ini proses baru ini proses baru jadi dia punya produk ada tiga produk disini ada dua produk disini jadi mereka punya kayak misalnya ini prosesnya batch prosesnya batch jadi kadang dia punya dua tiga produk kadang dia punya tiga produk yang bisa dibuat sekaligus kalian yang punya tiga produk yang bisa di apa namanya gak dibuat secara sekaligus tapi dia punya cuma mau satu satu sistem proses pemisahan nah untuk itu waktu itu kita buatlah beberapa konfigurasi ini adalah desain pertama desain pertama kemudian ini adalah desain kedua jadi desain kedua ini ini punya dua kolom terpisah ini kolom pertama ini kolom kedua ya nah desain kedua ini jadi memang dari masing-masing desain ini kita buat lah saya buat simulasi dalam ini contoh ini saya buat simulasinya di Aspen Plus ini kalau teman-teman tahu Aspen Plus kemudian saya run case yang ini lihat hasilnya gimana run case yang ini yang dua ini lihat hasilnya gimana nah dari masing-masing run case ini saya mengatakan saya ubah-ubah feed stage-nya gimana revolver duty-nya gimana yang apa namanya kok energinya cost-nya segala macemnya nah jadi dari hasil analisis sensitivitas ini saya buat perbandingan saya buat table kayak gini jadi teman-teman juga buat table jadi desain pertama nah desain pertama one distillation column with a side draw nah kayak gini ada desain column ada side draw-nya atau one distillation column yang stripper jadi ada satu distillation column disini ada satu lagi stripper jadi kalau produk yang armin ini gak dibuat kita cuma pakai kita buat dua-duanya tapi kalau buat produk armin ini ada kita pakai satu aja distillation column nah jadi dari dua desain ini desain ini dan desain ini saya buat advantage dan disadvantage jadi kalau misalnya satu distillation column dengan satu side draw kalau disitu ini tentunya dia advantage-nya adalah lower investment cost karena cuma ada satu kolom yang kita perlukan tapi kalau ini dia perlu ekstra stripper segala macem nah kita kita hitung dari simulasi ini kita hitung berapa energinya kita size berapa banyak tray-nya kita size berapa besar reboilernya berapa besar column-nya kemudian kita hitung capex-nya kita hitung opex-nya terus kita bandingkan jadi kayak misalnya seperti ini 100 ribu cheaper kalau kita gunakan hot oil kurang lebih seperti itu kemudian kalau disadvantage-nya kayak disini disadvantage-nya adalah NPA side stream ini dia gak proven technology pada waktu itu dan demikian jadi kot design advantage yang ini adalah ya tentunya higher investment cost kurang lebih seperti itu jadi dari dari satu masalah dari satu masalah masalah ini adalah bagaimana kita recover-nya kita buat dua alternative design saya ulangi lagi ya dari satu masalah kita buat dua alternative design yang kita bisa pikirkan atau yang kita bisa dapatkan dari hasil diskusi dengan orang-orang yang lebih ahli dari kita kemudian kita buat modelnya kita buat modelnya ini salah satu modelnya untuk yang saya pikir ini untuk yang ini buat modelnya jadi masing-masing ini ada satu model ini ada satu model ini juga ada satu model jadi ada banyak model cuma yang saya tunjukkan cuma ada satu nah dari masing-masing model ini kita buat raca masa energinya kemudian kita size kita design ukuran index changer ukuran reboiler kolom segala macamnya kita hitung operational cost kita hitung capital cost kemudian kita buat table untuk mengevaluasi masing-masing opsi opsi pertama opsi kedua keuntungannya apa kekurangannya apa nah kurang lebih seperti itu jadi ini cuma satu contoh ini yang saya tunjukkan disini selanjutnya adalah masalah engineering IPC biasa jadi kita punya kita punya pabrik kita punya proses kita design mass energy balance nya kita design equipment nya berdasarkan mass energy balance tadi kemudian kita design lah equipment nya seperti itu jadi yang ini lebih kompleks sedikit karena ini hubungan dengan beberapa design yang kita harus evaluasi dibandingkan dengan yang si project IPC biasa saya cuma ada satu contoh ini untuk yang equipment design yang saya tampilkan yang lainnya saya tampilkan karena ceritanya sama aja apa lagi cukup kah atau mau cerita lain kah atau mau langsung tanya aja silahkan ya ada yang mau tanyain mungkin Pak Zelfani ada disini mungkin Pak Zelfani lagi di sini ya silahkan gak ada kayak apa namanya gak tau ini mungkin mereka ini kerjaan kan gitu aja di kerjaan yang begini-begini itu ada emang ya menghasilkan uang gitu ya sewa gimana ini betul-betul untuk melakukan ini nah ini salah satu gak dengar nih oh ya untuk melakukan ini gak dengar itu tadi ya oke kita harusnya in order supaya kita bisa mengaplikasikan yang dalam bentuknya seperti ini mau gak mau temen-temen yang harus masuk ke satu kelopeni yang besar gitu ya ya gak sih gimana ulang ya gak dengar kalau misalnya iya kalau misalnya company-nya kecil gitu ya tentu tidak akan mungkin kan ya mengaplikasikan dengan simulasi yang seperti ini gitu kan ya oh gak ada hubungannya iya gak ada gunanya jadi mau gak mau ketika memang belajar ini mimpinya harus masuk ke suatu company yang besar gitu ya oh gak gak ada hubungannya gak gak ada hubungannya jadi gak ada hubungannya dia dia gak ada hubungannya dia selama selama kayak misalnya kalau yang saya kerjakan selama dia berhubungan sama ini kayak misalnya ya saya ada company gitu di Indonesia lah company di Indonesia ini dia kan masih ini masih manual semuanya manual kontrolnya pun gak ada kontrolnya pun manual kontrolnya manual saking kecilnya company ini tapi kecil ini maksudnya kecil dalam terms of technology ya technology masih teknologi zaman batu lah nah jadi karena dia teknologi zaman batu tentunya banyak masalah kan masalah itu adalah gimana kita menyelesaikan masalah ini tentunya masalah ini harus kita apa namanya kita pilih-pilih kita diskusikan segala macamnya waktu itu pekerjaannya adalah saya pekerjaan saya itu ini waktu itu jadi apa akar masalah jadi satu akar masalah tentang satu peristiwa katakanlah waktu itu ya jadi dari situ kita bisa ini kita bisa buat model untuk menghitung raca max energinya sehingga kita tahu apakah kondenser tersebut dia terlalu banyak fouling atau enggak apakah ukuran kondensernya waktu itu terlalu kecil atau gimana kemudian apakah tekanan vacuumnya kurang atau enggak nah itu itu semuanya itu proses simulasi tapi memang proses simulasi yang saya buat waktu itu bukan proses simulasi dengan menggunakan software ekspertisimeter ini bukan proses simulasi yang proses simulasi merasa masa energi sebenarnya dari Excel aja tapi pada dasarnya itu adalah proses simulasi proses simulasi cuma dibuat di Excel itu maksud saya bisa dibilang kalau misalnya tugas perancangan fabrik yang dilaksanakan di sini ya basically itu tadi proses simulasinya perbasiskan optimasi di Excel ya tapi pada sejatinya dia memang proses simulasi cuma platformnya beda-beda semuanya ini tools jadi yang penting kita bisa menyelesaikan masalah itu mau pakai tools mau tidak mau tiba-tiba tidur tiba-tiba bangun dapat solusinya tidak ada masalah ini cuma tools jadi memang tools ini memang berguna pada pada tempat dan waktu tertentulah yang sesuai kalau enggak ya dia ya kan that's what I mean seperti itu ya karena mungkin tidak semua perusahaan Indonesia memang memiliki tools yang ini gitu kan sebagai dia enggak enggak bukan berarti dia tahu kalau dia enggak perlu ya dia enggak perlu memang dia enggak perlu satu dan nomor dua adalah dia juga bisa dia enggak tahu kalau dia enggak perlu atau dia enggak tahu kalau dia perlu jadi paham enggak jadi satu company A ini katakanlah ya company A ini dia karena perusahaan pabrik itu kan pabrik ini pabrik ya pada dasarnya selama pabrik itu menghasilkan uang mana ada yang peduli maksud saya selama kita menguntungkan mau kita buang limbah mau kita boros mau kita enggak benar kerjanya mau enggak disiplin yang penting dia menguntungkan akhir tahun duit dapat semua happy tapi begitu situasi ekonomi mendesak semua tadi budget kurang biaya-biaya semua mahal nah dia harus ini kan dia harus mikir kan begitu situasi dia ada di kondisi itu dia mikir oh ternyata kita boros di energi kita boros di kita buang limbah lalu banyak sehingga kita harus banyak bayar penalti atau kita boros di bahan baku nah kurang lebih yang keborosan-pemborosan ini itu semuanya kita bisa sebenarnya bisa kita selesaikan dengan perhitungan meraca masa energi dan proses simulasi ini nah kalau perusahaan-perusahaan itu dia enggak aware atau dia enggak pernah melakukan ini dia enggak tahu oh dia memang perlu melakukan perhitungan meraca masa energi nah jadi dia enggak merasa penting ya enggak buat apa saya bayar ISIS atau Aspentek atau simetri mahal-mahal karena saya enggak guna bukan berarti enggak guna dia enggak tahu kegunaannya nah itu yang saya yang saya perhatikan ya kalau ada orang marah sama saya biarkan aja lah jadi begitu kita nanti kerja teman-teman kerja di pabrik buat aja ini buat lah buat ini dan saya garansi pasti ada banyak masalah dan membuat ini terserah ya buat ini bisa buat di Excel bisa buat di kertas bisa buat di simetri bisa buat di ISIS bisa buat di Koko di WSIM enggak ada masalah tapi yang pasti silahkan buat ini nanti akan kelihatan masalah itu dimana dan kita bisa tahu gimana cara menyelesaikan masalah itu dengan sedikit research tentunya ya oke clear jelas clear insyaallah kayaknya waktunya udah ini mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian dulu ya boleh 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 good morning good morning good morning